Belum tuntas polemik KADIS di Kalimantan Selatan, Muhammadun dengan seorang guru SMK yang menegurnya merokok, nyatanya Muhammadun dilaporkan ke polisi oleh Ketua LSM Alian Syah. Pelapor mengaku diancam dan ditantang oleh seseorang yang mengaku Madun adu bacok lewat telpon. Didampingi kuasa hukumnya, Alian Syah Ketua LSM Baba Kalsel melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammadun, kepolda Kalsel atas dugaan pengancaman. Dalam laporannya, Alian Syah menyertakan bukti rekaman suara yang diduga berisi tantangan adu bacok melalui telepon seluler. Alian Syah berharap, kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Muhammadun untuk diperiksa. Karena ini, karena selanjutnya kami menerima telepon, saudara Alian Syah menerima telepon. Nah, di dalam telepon tersebut, terjadilah komunikasi yang kurang enak. Bahkan ada kata-kata provokasi. Provokasi mengarah kepada tindak kriminal, tindakan kriminal. Betul, tadi ada laporan masuk ke kami dan sudah kami terima. Tentunya langkah kami setelah ini adalah melakukan pendidikan. Apakah itu masuk usur pidana atau tidak. Karena menurut laporan yang kami terima, informasi pengancaman itu melalui telepon. Sehingga kita harus buktikan siapa penelponnya. Kemudian bukti-bukti lainnya harus kita buktikan dulu. Demikian, masih panjang perjalanan ini. Semoga kita bisa menentukan nanti apakah jalan atau bukan. Di sisi lain, pelapor mengaku pengancaman yang diduga dilakukan Kadis Dikbud Kalsel terjadi tak lama setelah dirinya ikut penyampaian aspirasi. Aksi yang dilakukan pada 6 September 2024 lalu merupakan dukungan bagi seorang guru honorer yang mencari keadilan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan